Kami di Tangan Pengharapan ada slogan, Helping People Live a Better Life. Membantu orang-orang untuk bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Berangkat dari situ, muncullah program pendulis sama yang mulai dari awal COVID-19, kami terus bergerak untuk menyalurkan berbagai macam bantuan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dan saat ini, kita bekerja sama dengan tim Expediksi Paksel untuk menyalurkan paket sembako. Seperti minggu ini, tim membagikan paket sembako di salah satu rusun yang berada di Jakarta, yang di mana mayoritasnya adalah lansia. Memang ada kesedihan sejak suami, nggak ada merasakan itu benar-benar. Saya nggak punya gaji, nggak punya kerja, nggak punya pensiun, laki-laki nggak ada pensiun. Jadi ya, itulah berat sekali sebenarnya kalau merasa secara manusia berat, Pak. Walaupun dalam keadaan seperti ini, yang seperti kita lihat, memang usaha itu sangat drastis banget turun. Kalau suami saya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, karena matanya dulu pernah operasi, jadi gagal operasi, nggak bisa ngeliat gitu. Suami saya bisa kejualan ini, terus bisa jual es batu, bikin es, ngantar ke warung-warung-warung. Tapi puji Tuhan, dengar pesalah itu, kami tetap diberkati Tuhan. Walaupun, ya dibilang, pas-pasan banyak, bisa bayar listrik, bisa bayar. Kami walaupun melihat, sekalipun pandemi ini, pernah, kita sebagai orang percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anak tiga ada satu dengan saya, tapi tidak ada pekerjaan tetap. Cuma teman-teman suka ajak, kalau ada pekerjaan yang dia harus kerjakan, dia ajak anak saya. Jadi biar cuma sedikit, anak saya kasih 30 ribu, kalau ada dapat duit, kasih 30 ribu, itu lah untuk saya pergunakan untuk makan. Untuk saya beli beras, untuk saya beli laut aja. Laut matang, sebab kalau masak repot, masih banyak keluar uang, kan? Jadi cuma itu aja, mengharapkan anak dulu. Ya, semua, ya gimana ya, nggak bisa bebas ya, kalau pandemi ini nggak bisa, saya tadinya ngojek, kemana-mana saya berhenti ngojeknya. Terus, ya ngurangin kegiatan semuanya, mau nggak mau kan? Yang penting bisa makan, saya kayak gitu. Kalau nggak keluar, malah nggak bisa makan, saya nyari sendiri. Suami udah nggak ada, saya ngurus anak dua. Jadinya ya, ya pokoknya berusaha untuk gimana bisa makan, tapi ya Alhamdulillah, ya ada aja kayak gitu yang, ada aja gitu, nggak tahu rezeki itu, yang penting bisa makan gitu. Selama pandemi ini, sekalipun, ekonomi kita berkurang, kami tetap berkata, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan tetap keliharaan. Ya, itu yang kami rasakan. Memang secara manusia itu, sakit sebenarnya. Tapi kalau kita, mengeluh-mengeluh terus, Tuhan kan tidak senang ya. Nah, di saat kita bersyukur itulah, Tuhan selalu, menolong kita. Kaget om, tiba-tiba ada orang yang terberkat gitu, gimana, nggak kaget kan. Itu yang dibelang Tuhan, apa yang tidak kamu pikirkan, Tuhan selia. Kita nggak berpikir loh, kita hari ini dapat berkah. Itu luar biasa, puji Tuhan banget, biar iyasan, tangan pengharapan, diberkati Tuhan. Total bantuan peduli sesama, yang telah disalurkan, sampai di minggu ke-87 ini sebanyak, 4.472 bantuan APD, yang disalurkan ke rumah sakit, dan puskesmas, 50.574 bantuan makanan nasi, siap saji, 56.982 bantuan paket sembako, dan 3.757 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan, kelebih dari 209 titik lokasi, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara, yang ingin ikut serta membantu, dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya, atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami, melalui nomor WA, 0811-977-77745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda, yang membantu mereka yang membutuhkan, melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. helping people live a better life.